Seperti apa perkembangan terkini terkait pemakaman jenazah Cagup Maluku Utara, Beni Laos, terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Agus Suprianto di Ternate, Maluku Utara. Selamat petang, Agus. Agus, apa dugaan penyebab sementara dari insiden kapal terbakar yang mengakibatkan Beni Laos meninggal dunia? Selamat petang, Rahmat dan Pemirsa. Pemirsa, saat ini penyidik dari Polres Pulau Taliabu dan di-backup dari Polda Maluku Utara yang dimana sudah diterjinkan lima personel penyidik dan pendamping dan inafis dari Polda Maluku Utara dan tiga orang personel juga dari pus lapor dari Mabes Polri dan tiga orang personel dari bidang lapor dari Polda Sulawesi Utara. Tugaan sementara ini masih didalami lagi apakah memang ada kelalaian dan kesalahan teknis saat melakukan pengisian BBM dimana saat speedboat sendiri sedang berstandar di pelabuhan Bobong. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami. Rahmat. Agus, bagaimana hasil keterangan saksi dan apakah ada pernyataan dari polisi soal investigasi ini? Setelah proses evakuasi korban sendiri selesai dilakukan, langkah yang diambil dari pihak kepolisian adalah mengamankan tempat kejadian serta mengamankan bangkai speedboat dan diberi polis lain serta melakukan pemeriksaan terhadap pendilan faktis. Berikut pernyataan selengkapnya dari Bireskrim Umum Polda Maluku Utara Kombes Pol Asri S&D terkait terbakarnya kapal cepat bela 72 milik Salon Duberlun Maluku Utara Benny Laos di Kota Bobong. Menamankan TKP dan mengamankan, apa namanya, mengangkat bodi speedboat tersebut, jadi diamankan, dan diamankan polis lain, status quo. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi yang ada di TKP, masyarakat dan kelihatan, kemudian dari kawan-kawan tersebut kita sudah melakukan pemeriksaan sembilan orang saksi yang sudah diambil yang sesungguhnya. Siap, baik pemirsa untuk menyusul meninggalnya calon gubernur Maluku Utara nomor 4 Benny Laos, Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara, masih menunggu surat resmi dari tim lesion ofisir pasangan tersebut. Sejauh ini KPU telah melakukan pleno terkait peristiwa ini dan masih menunggu surat pemberitahuan dari tim lesion serta akta kematian sebagai syarat formil. Sekarang menerima proses pergantian pasangan calon sesuai TKPU, pergantian pasangan calon yang berhalangan tetap harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sebelum pencoblosan dan pemungutan sedemikian dikatakan Ketua Divisi Teknis Penyelidara KPU Maluku Utara, Rengi Banjar. Namun hal ini tidak akan diproses jika tim lesion sendiri belum memberikan atau memasukkan surat pemberitahuan kepada KPU. Baik, terima kasih Agus Suprianto untuk laporan Anda langsung dari Ternantia Maluku Utara.